Mersama Miten, telekomunikasi PT Indosat Uridu Hutchinson TBK dikabarkan tengah menjajaki opsi penjualan aset dan saham pada unit bisnis fiberoptik dengan nilai lebih dari 15 triliun rupiah. Aksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan minat investor global terhadap aset infrastruktur digital di Asia Tenggara. PT Indosat Uridu Hutchinson TBK atau ISAT dikabarkan tengah menjajaki opsi penjualan aset dan saham pada unit bisnis fiberoptik dengan nilai lebih dari 1 miliar USD atau 15,34 triliun rupiah. Aksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan minat investor global terhadap aset infrastruktur digital di Asia Tenggara. Mengutip data Bloomberg, Indosat sedang melakukan tinjauan strategis terhadap bisnis fibernya. Transaksi tersebut ditaksir bernilai lebih dari 1 miliar USD. Penjualan aset dan saham tersebut berpotensi menarik minat perusahaan lain di industri dan dana investasi. Menurut sumber anonim Bloomberg, pertimbangan penjualan aset fiberoptik Indosat masih bersifat awal dan perusahaan masih dapat memutuskan untuk tidak melakukan kesepakatan. Seperti diketahui, CK Hutchinson Holding Ltd dan Orido KPSC dari Qatar menggabungkan bisnis telekomunikasi mereka di Indonesia dalam transaksi senilai 6 miliar USD tahun lalu sebagai upaya grup tersebut untuk menangkis persaingan di pasar terbesar di Asia Tenggara dalam hal pelanggan. Berbagai sumber, IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!